Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto turut buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ia mempersilahkan para terpidana kasus Vina untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Hal ini disampaikan Hadi di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Mulanya, Menkopol Hukam Hadi mengaku menghormati putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman. Eman sendiri menyetujui permohonan praperadilan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Pegi Taksah. Dikatakannya, para terpidana berhak mengajukan PK apabila mereka telah mengantongi bukti baru. Mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan sepenuhnya evaluasi internal Polri seusai praperadilan Pegi diterima. Diberitakan sebelumnya, tim hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan PK ke MA. Para terpidana yang akan mengajukan PK itu adalah Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Adityawardana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!